Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengungkapkan sederet kebijakan yang dilakukan pihaknya dalam rangka memulihkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah menurunkan suku bunga kredit. Menurut Peri, BI telah menurunkan suku bunga terendah ke angka 3,5%. Peri juga mengatakan pihaknya melakukan pelonggaran likuiditas perbankan alias kebijakan kuantitatif easing. Peri menjelaskan jumlah pelonggaran likuiditas yang dilakukan sebesar 776 triliun rupiah. Jumlah itu menurutnya menjadi yang terbesar di antara negara berkembang lainnya. BI juga melakukan upaya membantu ketersediaan APBN dengan melakukan burden sharing melalui pembelian surat utang negara. Kita sendiri terus mengarahkan seluruh kebijakannya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga mendukung pemulihan ekonomi bersinergi erat dengan pemerintah. Kami telah menurunkan suku bunga terendah di dalam sejarah menjadi 3,5%. Kami terus memastikan likuiditas di perbankan itu sangat longgar. Kuantitatif easing kami lakukan 776 triliun yang terbesar di antara emerging market. Kami juga bersama-sama dengan Ibu Menteri Keuangan berkoordinasi antara fiskal dan monetari yang sangat erat. Antara lain partisipasi Bank Risa untuk pendanaan APBN baik tahun 2020 maupun 2021. Tahun lalu kami melakukan pendanaan sekitar 473,4 triliun dalam mekanisme burden sharing. Tahun ini sampai dengan 16 Maret.